Geraha Indah TBK, Dudung Perwadi kembali menjalankan sidang lanjutan di pengadilan Tipikor Jakarta. 9 orang saksi di Jarwaka memberikan keterangan dalam sidang kasus korupsi pembangunan rumah sakit khusus pendidikan penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana. Salah satunya merupakan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno. Informasi singkatnya akan langsung sampaikan Livia Ramadanti dari pengadilan negeri Tipikor. Livia, siapa saja saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam sidang di hari ini. Ambisi pemberantasan korupsi terkait dengan sidang Dudung Perwadi ini adalah sidang lanjutan dari kasus dugaan korupsi pembangunan dari Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan dan juga pembangunan rumah sakit di Universitas Udayana. Nama-nama saksi yang akan dijadwalkan hadir ini diantaranya adalah wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahudin Uno maksud kami dan juga ada mantan anggota Komisi 10 DPR RI Angelina Sombak. Kedua nama tersebut tadi sudah hadir di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan nanti rencananya sidang sendiri memang dijadwalkan adalah dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat namun hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat sidang lanjutan ini masih juga belum dimulai. Kapasitas Sandiaga Salahudin Uno diperiksa atau memberikan saksi dalam persidangan kali ini adalah sebagai mantan komisaris dari PT DKI yang merupakan perusahaan pemenang tender dari pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan dan juga pembangunan rumah sakit khusus penyakit infeksi dan juga pariwisata di Universitas Udayana, Bali. Nantinya selain dari kedua nama tersebut, saksi lain yang akan memberikan keterangan dalam sidang kali ini adalah diantaranya adalah mantan bendara umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dan juga ada sejumlah nama terkait yaitu adalah penyelenggara negara dan juga nanti ada pihak swasta yang akan memberikan keterangan dalam sidang dudung kali ini. Dudung sendiri memang didakwa terhadap dua kasus, ya ini kasus yang pertama adalah kasus pembangunan dari Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan dan juga pembangunan dari rumah sakit infeksi atau penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana. Untuk sementara yang dapat kami informasikan, Ajeng. Livia Ramadhan, terima kasih atas laporan Anda langsung dari PMT PIKOR Jakarta. Pemirsa dua hari menjelang Hari Raya Ido Adhar, ratusan penumpang tujuan Pulau Bawaan, Gresik, Jawa Timur memadati Pelabuhan Gresik. Membudaknya penumpang ini membuat pihak otoritas Pelabuhan Gresik mengoperasikan dua kapal untuk membawa pariwisata. Kepulau Bawaian. Membudaknya penumpang terjadi di terminal penumpang. Satuan reskrim Polsek Gambir masih memeriksa seorang pria yang nekat menerobos pintu masuk Istana Merdeka. Pihak keluarga membenarkan jika pelaku mengalami masalah kejiwaan. Pihak keluarga mengaku terkejut menerima kabar pelaku nekat menerobos pagar Istana Merdeka. Kakak pelaku mengatakan pelaku memang sedang dalam kondisi depresi akibat persoalan ekonomi. Hingga akhirnya pihak kepolisian belum merilis mengenai hasil pemeriksaan. Polisi juga masih mendalami motif pelaku melakukan perbuatan itu. Sebelumnya pria tanpa busana mencoba menyusup dengan menerobos barikade paspampres. Namun paspampres yang sedang berjaga berhasil mengamankan pelaku. Untuk kejadian ini saya benar-benar kaget, gak tahu. Dan kronologisnya pun saya gak ngerti sama sekali malah. Mau menjemput, bawa pulang mungkin kita rawat dulu. Karena kan sudah ada kejadian di paspampres tadi ya. Jadi memang kesalahan dia juga. Ya pada akhirnya kita bawa pulang akan kita rawat. Mungkin depresi karena usaha lagi sepi aja ya. Memang dia gak sanggup mungkin pikirannya menahan pemikiran yang karena dia tanggungannya banyak ya. Kontrakan, anak buah. Kompleks istana negara. Nah seorang pria membuka seluruh pakaiannya dan berusaha menerobos ke istana negara. Kini pria ini sudah dijemput pihak keluarganya. Pria berinisial BS diketahui berlari dari arah Monas menuju istana pukul 7.30 pagi tadi. Paspampres yang tengah berjaga kemudian menangkap pria tersebut. Pria ini tidak membawa identitas dan terindikasi yang guan jiwa. Kemudian pria ini dibawa ke Polsek Gambir untuk diperiksa lagi lanjut. BS yang diketahui warga Jakarta Barat telah dijemput pihak warga dari Polsek Gambir. Pemesan jasa yang selama ini memanfaatkan saracen juga harus diungkap. Menurut Presiden Jokowi, media sosial memang bisa merusak bila digunakan sebagai sarana fitnah. Presiden pun mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan media sosial untuk hal yang positif. Seperti menyampaikan optimisme, menyampaikan kabar baik sekaligus menjaga kesantunan dan kesopanan. Individu saja sangat merusakkan informasinya itu tidak benar, bohong, apalagi fitnah. Apalagi yang terorganisasi, itu mengerikan sekali, kalau dibiarkan mengerikan. Apalagi memiliki akun sampai ribuan, ratusan ribu. Itu kabarnya menyampaikan hal yang positif, menyampaikan optimisme, mengajak masyarakat untuk membangun, mengajak masyarakat untuk berbuat baik, mengajak masyarakat untuk menjaga kesantunan, kesopanan. Tidak apa-apa mau jutaan, aku juga tidak apa-apa, tapi kalau sudah memecah belah, mengakbar tanggal yang fitnah, mencela orang lain, kemudian berbahaya bagi negara kesantunan dan kebutuhan Indonesia. Saya sudah perintahkan pada Kapolri, dipusutkan. Bukan hanya saracanya saja, tapi siapa yang pesan, siapa yang bayar, harus dipusutkan. Kita beralih ke informasi seputar Ibadah Haji, memperi agama didampingi Ketua Muasasa. Pemirsa terbongkarnya sindikat jaringan penyebar hoax saracan menjadi bukti bahwa Indonesia masih menjadi sasaran empuk dalam bisnis informasi berbasis media sosial yang jika tidak ditangkal justru akan mengancam toleransi dan keberagaman negara kesatuan Republik Indonesia. Terbukti dalam dua tahun terakhir saja, bisnis memperdagangkan isu sara cukup ampuh, sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Lantas bagaimanakah mengantisipasi dan memerangi hal tersebut, kita akan langsung membahasnya dengan Direktur Indonesia New Media Watch yang juga pengamat media sosial, Mas Agus Sudibio. Selamat siang, Mas Agus. Selamat siang. Kasus ini semakin lama semakin banyak, tapi polisi juga semakin berani untuk menangkap orang-orang atau sindikat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama, motifnya sebenarnya apa mereka menjadi sindikat untuk menyebarkan ujaran kebencian? Ya, motifnya sih ada gula, ada semut gitu ya. Ada pangsa pasar berarti. Betul, berarti ada pangsa pasar. Banyak pengamat mengatakan hari ini yang disebut sebagai media mainstream itu adalah media sosial. Karena penggunanya yang besar sekali. Karena Facebook itu tahun lalu digunakan 1,6 miliar orang. Berarti itu adalah potensi yang luar biasa, baik untuk konteks mobilisasi politik maupun konteks bagaimana menggunakan mobilisasi politik itu untuk kepentingan bisnis di sini. Jadi ini memang pasar yang besar sekali dan ada pihak-pihak yang dengan niat yang buruk ya, tidak mempertahankan kepentingan publik, menggunakan ini sebagai sarana untuk katangkala mengkomodifikasi kebohongan, menyebarkan kebencian, dan lain-lain. Itu yang terjadi dalam kasus saranjian ini. Jadi karena urusan bisnis, karena mereka berpikir bahwa media sosial ini bisa menjadi suatu pangsa bisnis yang sangat menjanjikan. Betul. Lalu sejauh mana sebenarnya kalau kita lihat ada barang bukti berupa SIM card, lalu ada juga tersangka yang sudah ditangkap, lalu media sosial itu bisa ditelisik sejauh mana agar bisa mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan kasus ini? Nah, satu aspek yang saya belum lihat dalam kasus ini adalah bagaimana penegak hukum itu menempatkan Facebook sebagai perusahaan penyedia media sosial. Itu sebagai pihak yang harus juga bertanggung jawab di sini. Karena sebenarnya kan saranjian itu kan memproduksi hukus gitu kan, yang menyebarkan itu adalah mesin. Mesin itu yang punya adalah perusahaan namanya adalah Facebook. Dan Facebook sebenarnya diuntungkan semakin kontroversial hukus, semakin banyak pengguna media sosial, semakin populer Facebook, semakin tinggi nilai sahamnya, mungkin semakin tinggi potensi mendapatkan iklan di situ. Jadi, sebenarnya kita harus menempatkan Facebook, Twitter, dan lain-lain itu sebagai pihak yang harus juga bertanggung jawab dalam kasus seperti ini. Selama ini kan pasti juga ada, kita bisa mereport ya mas ya? Kalau misalnya kita merasa terganggu atas suatu konten, kita bisa mereport. Nah, ini Facebook sebenarnya harus bertanggung jawab menurut mas? Betul, harus bertanggung jawab. Karena sebenarnya kalau kita menggunakan kata istilah penyebaluasan hukus, yang menyebarkan itu adalah mesin-mesin yang punya adalah Facebook sebenarnya. Oke. Dan sebenarnya Facebook bisa membantu banyak di sini. Misalnya, Facebook bisa secara transparan memberikan data, ini penggunanya siapa saja. Itu kan penting sekali kan? Proses polisi ini saya bayangkan nanti akan ke sana. Siapa saja pihak-pihak yang menggunakan jasa saracen. Baik, kita akan melihat beritanya satu ini dulu untuk menungkapi informasinya, Pak Mirsa. Jika Anda menemui informasi hoax, saat ini terhadap banyak saluran untuk melaporkan informasi hoax. Dengan melaporkan informasi hoax berarti Anda sudah berusaha mencegah orang lain terhindar dari informasi hoax. Pemirsa beberapa media sosial dan sejumlah mesin pencari seperti Facebook atau Google sudah memiliki fasilitas atau kanal untuk melaporkan informasi hoax. Laporkanlah dan biarkan mereka menganalisa apa yang Anda laporkan tersebut. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Masyarakat Telekomunikasi Indonesia juga sudah memiliki kanal untuk melaporkan informasi yang menyesatkan. Masyarakat juga semakin lama diajak untuk melaporkan hal-hal yang demikian. Hal-hal negatif yang mereka terima dari media sosial mereka harus melaporkan. Tetapi ada juga pihak yang harus merespon atas laporan ini. Selama ini kenapa orang-orang sudah banyak pasti laporan tapi banyak yang tidak direspon laporan tersebut? Betul. Misalnya kalau kita contoh di Jerman. Di Jerman itu perusahaan seperti Facebook itu harus membuat unit layanan penanggulangan hoax yang buka 24 jam sehari seminggu penuh. Yang pertama itu. Dan kalau ada hoax yang menyebar melalui platform mereka, mereka harus bertanggung jawab untuk menghapus dalam waktu 24 jam. Kalau tidak menghapus, mereka mendapatkan denda. Nah itu contoh-contoh bagaimana mekanisme pengaturan seperti ini. Dan saya kira yang juga penting adalah bagaimana kita melakukan pendidikan kepada masyarakat di sini. Itu juga sangat penting ya. Karena tidak mungkin masyarakat tidak membaca. Karena mereka menerima informasi, mereka pasti membaca gitu ya mas. Kita bisa contoh Korea Selatan. Korea Selatan itu sadar bahwa kalau mereka melarang masyarakat untuk tidak membaca hoax. Jangan baca hoax. Itu justru akan menerai masyarakat untuk membaca. Semakin dilarang, semakin ingin mereka. Semakin ingin. Karena ini efektif gitu. Yang harus dilakukan adalah mengkondisikan masyarakat untuk relax, untuk tidak mudah terpancing kalau mendapatkan informasi-informasi yang berpotensi hoax. Jadi silahkan baca hoax, tapi jangan langsung bersaya. Klarifikasi dengan membaca media-media konvensional, apakah media konvensional sudah memberitakan, terus tanyakan kepada orang sekitar, disusikan dengan orang tua, disusikan dengan guru, dan seterusnya. Jadi yang harus dilakukan adalah masyarakat bisa membaca hoax karena ini tidak terhindarkan lagi. Tapi harus dibutuhkan kebijaksanaan untuk membaca dan memilah-milih informasi yang diterima. Terima kasih ya Mas Agus atas informasi. Kita berharap semua orang ini semakin lama semakin teredukasi dalam menggunakan media sosial. Pebursa Direkturat Tindak Pidanasi Berbares Kempolri terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus ujaran kebencian Saracen. Minanti Rohantaka melaporkan informasi selengkapnya langsung dari Bahasa Kempolri. Minanti apa saja yang masih didalami oleh pihak kepolisian? Ya Zylvia, pihak kepolisian masih terus mendalami terkait dengan struktur organisasi Saracen. Seperti tiga tersangka di mana sebenarnya sudah ada dua yang difonis, yaitu terkait dengan ujaran kebencian dan ternyata dua namanya termasuk dalam struktur organisasi Saracen. Selain itu juga pihak kepolisian terus mendalami terkait dengan barang bukti dan juga bagaimana kerja mereka di media sosial dan apakah ada keterkaitan dengan organisasi lain. Untuk tahu lebih dalam lagi, saya akan langsung mewawancarai yaitu Kombes Polor Irwan Anwar sebagai Kasubdit Satu Tindak Pidanasi Berbares Kempolri. Pak bisa dijelasin tidak Pak, pendalaman atau pengembangan seperti apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian terkait dengan tiga tersangka ini Pak? Baik, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa Satuan Tugas Patroli Cyber Barres Kempolri atau Satuan Tugas yang tersebar di Nusantara yang dimiliki oleh Polda-Polda khususnya di tahun 2017 ini telah melakukan atau telah memproses kurang lebih 61 tersangka yang telah melakukan tindak pidana menyebarkan tulisan ataupun gambaran yang bersifat ujaran kebencian. 16 diantaranya itu ditangani oleh Barres Rimpolri. Kemudian dari struktur organisasi Saracen yang kami dapatkan ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka S, tersangka J di Riau kami menemukan struktur organisasi di mana terdapat nama-nama yang ada sebagai ketua, sebagai Dewan Penasehat, sebagai Dewan Pakar kemudian Medi Informasi, kemudian Koordinator Grup dan Koordinator Wilayah, dan sebagai Tim IT. Dari nama-nama yang ada dalam struktur itu, lima diantaranya itu kita proses dalam kasus yang sama dengan yang dilakukan oleh tersangka J ini. Lalu kemudian Pak, apakah sebenarnya, ini kan ada dua nama tokoh yang terkait, apakah ini sebenarnya benar Pak, dua tokoh ini terkait dengan kasus Saracen Pak? Kita, tanpa menyebutkan nama, yang pasti penyidik dari tindak pidana cyber akan terus melakukan pendalaman terhadap nama-nama yang ada dalam struktur organisasi Saracen termasuk juga akan melakukan pendalaman terhadap ribuan akun yang terhubung dengan akun-akun para tersangka ini. Juga kita akan terus melakukan pendalaman dari barang bukti-barang bukti yang Tersangka-tersangka yang sudah kita tangkap sebelumnya, yang sudah diproses dan ditangani oleh polda-polda sejajaran. Lalu dari pengembangan kasus ini, apakah sudah ada, Pak, organisasi yang sama, Pak, dengan Saracen ini terkait dengan ujaran kebencian gitu, Pak? Dari patroli cyber yang dilaksanakan oleh satuan tugas yang dimiliki oleh Baris Krim Polri, itu memang ada terindikasi beberapa kelompok lain selain kelompok Saracen. Namun, ini tentunya perlu pendalaman yang lebih lanjut dari kami untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan patroli cyber. Sebenarnya sistem kerja dari Saracen ini seperti apa sih, Pak, di media sosial dalam ujaran kebencian, Pak? Khusus untuk sindikat Saracen ini, dalam penggeledahan yang kami lakukan di rumah tersangka ketika melakukan penangkapan, kami antara lain menemukan ada proposal yang mereka siapkan kepada para, mungkin kepada para pemohon. Di dalam proposal itu, disebutkan bahwa permintaan itu bisa sifatnya per paket. Misalnya, paket satu bulan itu ditujukan untuk kegiatan membuat blog, membuat website, kemudian untuk melakukan pembayaran kepada baser, kemudian melakukan pembayaran kepada orang-orang yang bekerja dalam kelompok mereka. Itu per paketnya yang, proposal yang kami temukan itu kurang lebih 72 juta per paket dalam masa-tempo satu bulan mereka bekerja. Terima kasih untuk waktunya. Jadi dapat kami sampaikan memang sudah ada sekitar 60 orang yang ditahan di Indonesia, namun di Mabes Polri ini sudah ada sekitar 16 orang terkait dengan ujaran kebencian. Demikian Zylvia dan Ajeng yang dapat kami sampaikan. Minanti Rohanta, terima kasih atas laporan Anda.